Yang juga jadi sorotan, di tengah harga beras yang masih mahal ada sekelompok orang yang justru mencari keuntungan dengan mengoplos beras bulok dengan beras yang tidak layak konsumsi. Puluhan ton beras oplosan yang membahayakan kesehatan terjual ke berbagai daerah. Tumpukan beras bulok ini tidak langsung dijual ke warga, tapi mafia beras mencampur beras bulok ini dengan beras kualitas buruk. Beras hasil oplosan ini dijual ke masyarakat dengan harga lebih murah. Modus mafia beras terbongkar, puluhan ton beras bulok diserang Banten di oplos dengan beras yang tidak layak konsumsi. Bahkan, sebagian beras sudah berjamur dan busuk. Pelaku mengoplos beras bulok dengan beras kualitas buruk demi mendapatkan keuntungan pribadi. Beras yang di oplos ini didistribusikan ke daerah Serang, Cilegon, Tanggerang hingga Bogor. 25 ton beras berhasil disita oleh petugas. 5 ton beras di antaranya sudah di oplos. Sudah pasti, hasil kejahatan ini membahayakan kesehatan masyarakat. Modus operan di kejahatan ini adalah dengan cara mengoplos beras bulok dengan beras yang tidak layak konsumsi pun merepeking menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, repeking, dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi. Menurut polisi, komplotan mafia beras ini sudah terjadi sejak 2019. Bahkan, diketahui 270 ton beras sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.